Intro Selamat malam, salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Sebelum kita teruskan isu yang paling hangat pada malam ini Jangan lupa tekan butang subscribe untuk membantu saya mengembangkan channel ini Dan membantu saya untuk dapat menyampaikan isu-isu terkini hangat kepada anda semua Berkaitan isu-isu semasa dan politik yang ada di Malaysia Sekarang ini isu paling hangat melibatkan Muhyiddin Yassin dan Parti Bersatu Juga melibatkan skandal keuangan Jana Wibawa Kalau dahulu kita digemparkan dengan pendedahan skandal 1MDB melibatkan Najib Tun Razak yang juga bekas Perdana Menteri Kali ini kita juga digemparkan dengan Pendakuan terhadap bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dengan Jana Wibawa Sudara-sudara sekalian sehingga pada malam ini Satu kejutan besar terjadi kepada Muhyiddin Yassin Apabila polis digesah untuk menyiasat Muhyiddin sekali lagi Berkaitan dengan tuduhan Perdana Menteri Anwar Ibrahim campur tangan PKR wilayah persekutuan hari ini menggesa polis menyiasat Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Berhubung dakwaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Campur tangan atas pertuduhan terhadapnya di mahkamah Setiausaha politik kepada Perdana Menteri Azman Abidin Membuat laporan polis di ibu pejabat polis daerah Ceras tengah hari tadi Kami menganggap perkara dakwaan Muhyiddin terhadap Anwar ini serius Muhyiddin sepatutnya membiarkan mahkamah yang menentukan Sama ada dia salah atau tidak Dia tidak boleh menuduh Perdana Menteri dalam kes-kes yang dikenakan terhadapnya Kata beliau lagi Saya minta pihak polis membuat siasatan terhadap dakwaan Muhyiddin Katanya yang mewakili ketua-ketua cabang PKR diolai persekutuan kepada pemberita Laporan polis hari ini merupakan yang kedua berhubung kenyataan Yang dikeluarkan oleh Muhyiddin pada Jumat yang lalu Terdahulu setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munin Membuat laporan polis terhadap Muhyiddin Yassin Pada Jumat lalu Muhyiddin didakwa atas kesalahan Salah guna kuasa dan penggubah nung haram Membabitkan RM 232.5 juta Yang didakwa diperoleh daripada tiga syarikat Dan seorang individu semasa dia menjadi Perdana Menteri Presiden bersatu itu dan penyokongnya Membayangkan dana berkenan merupakan sumbangan politik Muhyiddin dikenakan satu lagi pertuduhan penggubahan wang haram Berjumlah RM 5 juta berkaitan program Janawi Bawa hari ini Sementara itu Azam yang juga ketua PKR cabang Bandar Tun Razak Berkata bahwa Dakwaan Muhyiddin terhadap Anwar bertujuan Mengali perhatian orang ramai terhadap kes ini Niat beliau itu sebenarnya untuk menagih perhatian Dan memohon simpati kepada orang ramai Bahawa beliau ini seolah-olah teranyaya Kata beliau lagi Saudara-saudara sekalian Skrip-skrip seperti ini sudah seringkali kita dengar Pada waktu Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri Dan belum lagi disabitkan kesalahan Baru saja dituduh dengan skandal 1MDB Inilah skrip yang biasa kita dengar Iaitu Dianiaya, teraniaya, difitnah dan sebagainya Namun yang mengejutkan kita Satu persatu ditunjukkan Satu persatu terbongkar Dan satu persatu didapati bersalah Akhirnya Najib kini berada di penjara Adakah dengan skrip yang sama ini Juga akan menyebabkan Muhyiddin Yassin Akan juga masuk penjara Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa share video ini Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Petang ini kita dikejutkan Dengan satu tangkapan Daripada SPRM Malaysia Yang memang membuatkan kita Bersorak kegembiraan sebenarnya Apabila ia berkaitan dengan skandal yang paling hangat di Malaysia setakat ini Itu skandal Jana Wibawa Saudara-saudara sekalian hari ini SPRM mengesahkan telahpun menahan reman Seorang datuk bergelar datuk Yang dikenali sebagai Datuk Roy Yang mana beliau merupakan dalang kepada Elak siasat Jana Wibawa Beliau direman dengan Dikatakan menjadi dalang Minta RM400,000 Saudara-saudara sekalian Seorang individu yang dikenali sebagai Datuk Roy Direman tiga hari bermula hari ini Bagi membantu siasatan berhubung Program Jana Wibawa Atau Jana Ekonomi Pemberkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa Jana Wibawa Siasatan dijalankan Mengikut Seksyen 17 Dalam Kurungan E Suruhanjab Akta Suruhanjab Antir Rasuah 2009 Perintah reman itu dikeluarkan oleh Magistrit Nuriyana Hanim Abdul Halim Selepas mendengar permohonan Daripada pihak SPRM dan pembelaan Datuk Roy Lelaki berusia 54 tahun itu Tiba di lobi mahkamah jam 10 pagi tadi Dengan memakai baju lokap berwarna jingga Dan diiringi anggota SPRM Sementara itu peguam bela lelaki berkenan Fahmi Abdul Moin ketika dihumi berkata Pihaknya membantah permohonan pihak SPRM Yang mahu anak guam di reman 7 hari Kita bantah atas alasan Permohonan tidak kukuh kata beliau Magistrit kemudian membenarkan reman 3 hari Hingga 16 Mac Media melaporkan Datuk Roy ditahan ketika hadir Memberi keterangan di pejabat SPRM Kuala Lumpur Pada jam 3 petang semalam Sebelum ini Datuk Roy diburu SPRM Kerana didakwa menjadi perancang utama Dalam siasatan kes meminta dan menerima Rasuah RM400,000 Bagi mengelakkan siasatan Membabitkan program jana wibawa Empat individu termasuk seorang pegawai SPRM ditahan Namun kemudian dibebaskan dengan jaminan Kerana disyaki Meminta dan menerima rasuah Berkenaan atas tujuan yang sama Duk Roy yang beralamat di Kuantan Pahang Pernah dipenjara kerana terbabit Dengan kes rasuah Saudara-saudara sekarang Kita amat menunggu-nunggu Keputusan dan pendedahan-pendedahan terkini Daripada SPRM berkaitan Program jana wibawa ini Hal ini kerana Ianya melibatkan uang ringgit Yang milik rakyat Projek tersebut sepatutnya dapat membantu Membangunkan kontrakter-kontrakter bumi putera Namun demikian Oleh kerana ketamakan segilintir pihak Yang dikata sebagai mat sakau Dan mat hoy hoyahoi Maka dengan itu Program ini tidak menjadi kenyataan Kerana Ianya terpalit pula dengan pelbagai skandal Pelbagai isu Dan yang paling menyedihkan Melibatkan pendakwaan Kepada bekas Perdana Menteri kita Yaitu Muhyiddin Yassin sendiri Bahkan Muhyiddin Yassin Terkini telahpun didakwa Dengan pertuduhan terbaru Melibatkan RM 5 juta Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jangan lupa like, share dan subscribe